Antusiasme agaknya tak pernah padam dalam diri Dewi Persik untuk terus menjaga penampilannya agar tetap cantik dan menarik. Seperti hari minggu kemarin, mantan istri Sehpul Jamil ini tampak cukup bersemangat untuk melakukan sesi perawatan sulam bibir kristal berwarna baby pink di sebuah ajang kecantikan di kawasan Senayan hari Ahad kemarin. Selamat menikmati. Usai menjalani treatment kecantikan sosok yang akrab di Sapa DP ini, langsung merasa takjub sendiri. Ia pun kini lebih percaya diri lagi, lantaran merasa terlihat lebih muda dari biasanya. Sulam bibir kristal namanya apa ya? Sulam bibir kristal. Jadi seperti ini hasilnya. Nggak sakit dan pastinya aku lebih percaya diri lagi. Cuma warnanya berbeda dan lebih gelap. Kali ini toko kasih kristal bibir, nama sulamnya itu kristal bibir, tapi warnanya baby pink. Baby pink, baby pink. Karena aku makin muda mas, main filler ataupun kayak gimana. Jadi bibir saya ini cuma ditambah warna aja. Biasanya kalau misalkan orang bangun tidur, itu perempuan itu kan kalau misalkan biar kelihatan lebih cerah, mau ke pasar atau mau shopping atau apa, itu kan selalu pakai lifting dulu lah. Kalau saya nggak perlu, nggak perlu pakai apa-apa gitu. Jadi tinggal kasih gini aja udah. Glossy-nya pake, gini aja udah. Di tengah keasikannya merasakan kecantikannya usai perawatan, DP sempat tercekat ketika disinggung soal kabar asmaranya yang terakhir. Sayang untuk soal yang satu ini Dewi tak lagi mau buka suara lantang. Sebaliknya ia merasa sungkan bicara jodoh, lantaran hingga saat ini belum lagi menemukan sosok Arjuna yang ia cari. Ya doain, nanti kalau sudah waktunya kasih teman-teman, aku juga masih dikasih tangan. Ada sih mas, cuman kan saya takut gagal lagi. Jadi apa, ya mungkin lebih banyak hati-hati lah. Sekarang kan soalnya kan cowok manis itu banyak sekarang. Semoga hatinya juga manis. Itu yang susah. Belum ada. Belum, pokoknya doain belum. Tapi jangan mulain aja tanyanya. Enakan kerja aja. Antusiasme agaknya tak pernah padam dalam diri Dewi Persik untuk terus menjaga penampilannya agar tetap cantik dan menarik. Seperti hari minggu kemarin, mantan istri Sehpul Jamil ini tampak cukup bersemangat untuk melakukan sesi perawatan sulam bibir kristal berwarna BB Pink di sebuah ajang kecantikan di kawasan Senayan hari Ahad kemarin. Selamat menikmati. Usai menjalani treatment kecantikan sosok yang akrab di Sapa DP ini, langsung merasa takjub sendiri. Ia pun kini lebih percaya diri lagi, lantaran merasa terlihat lebih muda dari biasanya. Sulam bibir kristal, namanya apa ya? Sulam bibir kristal. Jadi seperti ini hasilnya. Nggak sakit dan pastinya aku lebih percaya diri lagi. Cuman warnanya berbeda dan lebih gelap. Kali ini toko kasih kristal bibir. Nama sulamnya itu kristal bibir. Tapi warnanya baby pink. Baby pink doko. Karena aku makin muda mas, main filler ataupun kayak gimana. Jadi bibir saya ini cuman ditambah warna aja. Biasanya kalau misalkan orang bangun tidur, itu perempuan itu kan kalau misalkan biar kelihatan lebih cerah. Antusiasme agaknya tak pernah padam dalam diri Dewi Persik untuk terus menjaga penampilannya agar tetap cantik dan menarik. Seperti hari Minggu kemarin, mantan istri Sehpul Jamil ini tampak cukup bersemangat untuk melakukan sesi perawatan sulam bibir kristal berwarna baby pink di sebuah ajang kecantikan di kawasan Senayan hari Ahad kemarin. Selamat menikmati. Usai menjalani treatment kecantikan sosok yang akrab di Sapa DP ini, langsung merasa takjub sendiri. Ia pun kini lebih percaya diri lagi, lantaran merasa terlihat lebih muda dari biasanya. Sulam bibir kristal namanya apa ya? Sulam bibir kristal. Jadi seperti ini hasilnya. Nggak sakit dan pastinya aku lebih percaya diri lagi. Cuma warnanya berbeda dan lebih gelap. Kali ini toko kasih kristal bibir, nama sulamnya itu kristal bibir, tapi warnanya baby pink. Baby pink, baby pink. Karena aku makin muda mas, main filler ataupun kayak gimana. Jadi bibir saya ini cuma ditambah warna aja. Biasanya kalau misalkan orang bangun tidur, itu perempuan itu kan kalau misalkan biar kelihatan lebih cerah, mau ke pasar atau mau shopping atau apa, itu kan selalu pakai liftik dulu lah. Kalau saya nggak perlu, nggak perlu pakai apa-apa gitu. Jadi tinggal kasih ini aja udah. Glowsing-nya pake. Ini aja udah. Di tengah keasikannya merasakan kecantikannya usai perawatan, DP sempat tercekat ketika disinggung soal kabar asmaranya yang terakhir. Sayang untuk soal yang satu ini Dewi tak lagi mau buka suara lantang. Sebaliknya ia merasa sungkan bicara jodoh, lantaran hingga saat ini belum lagi menemukan sosok Arjuna yang ia cari. Ya doain, nanti kalau sudah waktunya kasih teman-teman, pasti juga masih dikasih tari. Ada sih mas, cuman kan saya takut gagal lagi. Jadi apa, ya mungkin lebih banyak hati-hati lah. Sekarang kan soalnya kan cowok manis itu banyak sekarang. Semoga hatinya juga manis. Itu yang susah. Belum ada. Belum, pokoknya doain. Belum. Tapi jangan lain aja tanyanya. Enakan kerja aja. Jadi pemirsa tolong jangan tanya Dewi Persik tentang jodoh. Tolong tanya tentang sualah bibir aja ya. Ih Dewi Persik tambah cantik loh. Dagunya lanci, bibirnya merah, giginya putih, hidungnya mancung. Benar-benar merawat diri. Jago banget. Semoga nanti jago juga untuk merawat calon suaminya. Baik pemirsa tidak terasa, satu jam serian Ibram sudah menemani Anda. Terima kasih banyak. Dan pastikan Anda untuk kembali lagi nanti pada pukul 11 di Insert Update. Dan juga pada pukul 1 di Insert Siang. Pastikan kembali juga besok Insert Pagi pada pukul 6.30. Tentunya hanya di Transivi. Paktikan kembali juga. Paktikan kembali. Di Paktikan kembali juga. selamat menikmati